Intro Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Semua dapat Kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Semua dapat Kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasa-Mu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu datang Bukan karena kekuatan Namun roh-Mu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Selamat pagi Bapak Ibu Sudar Kekasih Selamat bertemu kembali Dalam Sapan Pagi Klasis GBKP Jakarta-Kalimantan Untuk mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini Sudara, mari kita landasi berdoa Kita berdoa Bapak Pastor kami Kami berterima kasih Atas kasih setiamu Menyertai kami Melewati malam yang telah berlalu Engkau anugerahkan bagi kami hari yang baru Kesehatan yang baru Dan kiranya Sepanjang hari ini juga Tangan Tuhan tetap menyertai kami Sebelum kami melakukan aktivitas kami Kami mau mendengar sabdamu Tuhan berkati kami Lewat firman-Mu Sehingga firman ini Menjadi landasan bagi kami Menjalani hidup kami sepanjang hari ini Berkati hambamu Yang akan mengatakan firman Tuhan Di panjang hari ini Di dalam nama Yesus Kristus Kami sedia untuk mendengar firman Tuhan Amin Sudara, firman Tuhan yang akan kita Dengar di pagi hari ini Terdapat dalam perjanjian lama 2 Raja Raja 17 ayat 34 Firman Tuhan demikian Sampai hari ini Mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu Mereka tidak berbakti kepada Tuhan Dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan Hukum undang-undang dan perintah Yang diperintahkan Tuhan Kepada anak-anak Yaakub Yang telah dinamainya Israel Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Firman Tuhan di pagi hari ini Mengingatkan kita Setiap yang percaya kepada Allah Melalui puteranya Yesus Kristus Jangan pernah ingkar dari iman percaya kita Sekalipun percaya kepada Yesus Percayalah untuk selama-lamanya Sekalipun dunia bergoncang Sekalipun bukit-bukit bergoyang Tapi kasih Tuhan kekal selamanya Dan tidak pernah berubah Dalam pembacaan kita diperlihatkan Bagaimana orang-orang Babel Membuat patung Sukot Benot Orang-orang Sukakuta Membuat patung Nerbal Orang-orang Hamad Membuat patung Asimah Orang-orang Awal Membuat patung Nibas dan Tartak Ini boleh kita baca Alam ayat 30-31 Dua Raja Rada 17 ini Lewat pembacaan ini Menggambarkan ayat ini Menggambarkan ketidakpercayaan mereka Kepada Tuhan Allah Yang telah membawa keluar Dari perbudakan mereka Sudaraku yang kekasih Kita berada dalam dunia yang serba unik Beraneka corak kepercayaan Beraneka ragam keindahan Membuat mata kita silo menatapnya Tapi satu yang perlu kita ingat Lewat firman Tuhan di pagi hari ini Jangan pernah kita sembah Tuhan selain Dalam bentuk-bentuk yang lain Selain Tuhan Allah Dengan perantaran Tutranya yang tunggal itu Yesus Kristus Yang dapat memberikan kebahagiaan Yang dapat memberikan kedamaian Yang dapat memberikan ketenteraman Dan tidak pernah kita dapatkan Dimanapun Hanya di dalam dia Oleh karena itu Sudara Mari kita jalani hidup kita Bersama dengan aktivitas kita Sepanjang hari ini Berlandaskan kepada firman Tuhan Jangan berjalan Dan jangan melangkah Sendiri-sendiri Tapi melangkah Bersama dengan Tuhan Lewat firmannya Yang kita terima di pagi hari ini Tuhan katakan dalam firmannya Carilah dahulu Kerajaan Lala Maka semuanya Akan ditambahkan kepadamu Firman ini Benar sudara Mari kita cari kerjaan Allah Maka semuanya akan ditambahkan Kepada kita Jangan kita cari dunia Untuk membahagiakan kita Dunia hanya sirna Seketika akan lenyap Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya Dan disanalah kebahagiaan itu Dalam firman Tuhan lah keindahan Dalam firman Tuhan lah ketenteraman Kedamaian Oleh karena itu Sudara Kita jalani sepanjang hari ini Bersama dengan Tuhan Bergandengan tangan kita Dengan bersama-sama dengan keluarga kita Dan mengawali perjalanan hidup kita Kita bersama Berdoa dan mendoakan Apa yang kita usahakan Tetap Tuhan berkati Terima kasih Tuhan memberkati kita Sepanjang hari ini Amin Mari kita berdoa Sudara Bapak Sorgawi Kami menaikkan ucapan syukur kami Di pagi hari ini Tuhan Karena firmanmu engkau telah Perdengarkan bagi kami Untuk kami tetap setia Dan tidak ingkar Dari kepercayaan kami Menyembah Tuhan Melalui Yesus Kristus Jangan kami menyembah Allah-Allah Selain Tuhan Lewat Yesus Kristus Yang telah kami akui Dan ikrarkan Di dalam iman Kepercayaan kami Bapak di surga Pagi ini Kami berdoa bagi rungun Gereja GBKP Cibubur Bersama dengan seluruh Hamba-hamba Tuhan Baik pendeta Johana Berginting Naras dan anak-anak Pertua Diakan Nora dan Naras Dan seluruh hambamu Yang emeritus Tuhan berkati Ajar mereka Untuk saling bergandengan tangan Seiring sejalan Dalam derap langkah Melayani Tuhan Di tengah-tengah Jemaat GBKP Cibubur Kami juga berdoa Bagi seluruh warga GBKP Cibubur Tuhan kiranya Memberkati Usaha dan upaya Yang mereka lakukan Sepanjang hari ini Sehingga Senantiasa Ia menyerahkan hidupnya Dan berkat Tuhan Akan mereka terima Sepanjang hari ini Bapak di surga Kami juga berdoa Bagi seluruh Pengurus-pengurus Kategori yang Kiranya engkau Berkati Sehingga mereka Saling mengayomi Satu dengan yang lain Di tengah-tengah Persekutuan yang indah Untuk menyatakan Firman Tuhan Dalam hidup mereka Kami berdoa Bagi seluruh Anak-anak Kiranya engkau Juga berkati Dan upayakan Sehingga Segala sesuatu Yang dia butuhkan Untuk menyelesaikan Persekolahannya Tetap Tuhan Tuhan lengkapi mereka Terima kasih Bapak Kami juga berdoa Yang ada di Kami juga mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskalah kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemudian Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Selamat pagi Tuhan Memberkati kita Menjuah-juah kita Kerina Terima kasih